Halo selamat malam Pembersa, jumpa kembali bersama saya Primo Fernia, selamat 30 minggu depan dalam kabar dunia. Kita awali informasi pertama mengenai Amazon menambah deretan perusahaan teknologi raksasa yang melakukan perampingan karyawan. Amazon dikabarkan melakukan PHK terhadap 10 ribu karyawannya. NASA telah mengonfirmasi penemuan bagian dari pesawat ulang Alik Challenger yang meledak tak lama setelah lepas landas pada tahun 1986 dengan hilangnya 7 anggota awak secara tragis. Arkeolog lautan Swedia telah menemukan kapal perang terkenal di abad ke-17 yang tenggelam dalam pelayaran perdananya. Meski berada di dasar lautan selama ratusan tahun, bangkai kapal tersebut masih terpelihara dengan baik. Selanjutnya Pembersa, Qatar menawarkan banyak sekali hiburan dan juga wisata bagi para turis asing selama menyaksikan Piala Dunia 2022. Salah satunya adalah keseruan Dune Passing yang cocok banget bagi Anda pecinta olahraga ekstrim di Padang Pasir. Presiden Chile Gabriel Boric mengendarai sepeda saat ke kantor menuju istana Kepresidenan La Moneda di Santiago, Chile. Kepala negara Chile termuda tersebut menggunakan sepeda sebagai alat transportasi menuju istana Kepresidenan. Ya, malam tadi pemimpin negara peserta KTT G20 menikmati jamuan makan malam di Taman Budaya Garuda Kencana atau GWK di Badung Bali. Masakan Indonesia tentunya menjadi sajian yang dihidangkan kepada para tamu negara pada gala diner malam ini. Ya, sementara itu menjelang gelaran jamuan makan malam pemimpin G20 di Garuda Wisnu Kencana, Presiden Amerika Serikat memutuskan untuk tidak hadir. Seorang gadis berusia 14 tahun dijuluki manusia karet. Kembali lagi di kabar dunia. Pemirsa seorang gadis berusia 14 tahun dijuluki manusia karet. Gadis asal Inggris itu bisa membengkokkan tubuhnya dengan sangat ekstrim. Pemirsa situasi memang terus membaik namun kita tetap puas pada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker, saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Demikianlah kabar dunia malam ini. Saya Primal Fania pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.